Intro Di awal tahun 2024, kabar menyenangkan datang dari keluarga vokalis Leschild Virgaun. Ia pasca melewati banyaknya drama berliku, kini Eva Manurung dengan Feby Carroll akhirnya resmi berdamai. Diketahui hubungan keduanya memang sempat memanas, usai Eva Manurung lebih memilih untuk mempertahankan hubungannya dengan Jordan yang pada dasarnya tidak disukai oleh Feby yang menentang keras. Dengan adanya perdamaian ini pula, kabar hubungan Jordan dan Eva pun ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan diketahui pula jika hubungan Jordan dan Eva pun dikabarkan telah kandas demi memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Feby Carroll. Lantas, seperti apa reaksi Jordan melihat perdamaian yang terjalin antara Eva Manurung dengan Feby Carroll? Dan seperti apa pula klarifikasi Jordan terkait hubungannya dengan Eva yang dikabarkan telah kandas? Intro Sebenarnya ini momen yang sangat-sangat aku tunggu dari dulu sampai detik nih dan akhirnya dan Alhamdulillah sekarang dia sudah berdamai dan sama-sama saling memaafkan satu sama lain. Aku sih melihatnya senang, bahagia, terharu. Pokoknya untuk keluarga beliau semoga diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Dan semoga biar keluarganya lebih harmonis lagi, biar lebih sayang lagi, biar peduli satu sama lain. Kemarin aku selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga beliau. Tapi, ada kabar yang tidak mengenakan untuk diriku dan hubunganku. Kemarin aku lihat di akun gosip, anak yang perempuan itu mengatakan seperti ini. Dia bilang, saya harus menjauhkan orang tuanya. Dia mau orang tuanya itu mencari pasangan hidupnya yang sepadan. Oke, saya memaklumi dan saya sangat-sangat menghargai pendapat anaknya tersebut. Walaupun anaknya tetap kekeh memaksakan untuk saya meninggalkan orang tuanya. Jujur, kalau saya pribadi, sangat berat banget untuk meninggalkan. Tapi, semua ini aku lakukan demi keharmonisan keluarga beliau. Walaupun... Tidak usah dibahas di sini lah, tapi saya baik-baik. Mungkin, semua ini sudah takdir Tuhan. Jadi, pada intinya, anaknya tersebut itu mengatakan bahwa anaknya itu tidak setuju sampai kapanpun. Dia mau orang tuanya cari pasangan yang sepadan. Daripada aku memaksakan keadaan, nanti ujung-ujungnya tidak baik untukku dan tidak baik untuk semuanya. Oke, jadi buat semuanya netizen, aku sih berharap kalian bisa ngertiin perasaan aku. Bisa mengerti kondisi aku saat ini. Aku tidak mau... Ngerusak kebahagiaan orang lain. Aku tidak mau... Menjadi beban untuk keluarga mereka... Dengan masalah hubungan ini. Buat semuanya netizen, dengerin baik-baik pesan aku ini. Please... Jangan menghujat aku, jangan menghina aku, jangan mencacimaki aku. Jangan menghakimi aku yang terlalu berlebihan. Semuanya ini sudah takdir Tuhan. Jujur. Kalau aku pribadi, lebih baik aku kehilangan orang yang aku sayangai daripada aku kehilangan Tuhan aku. Memang ini tuh berat banget. Semoga... Kalian bisa mengerti perasaan aku dan kondisi aku saat ini. Aku mengucapin terima kasih banyak... Buat kalian semuanya. Yang sudah mensupport aku, yang sudah mendoakan aku selama ini. Yang sudah mencacimaki aku, yang sudah menghakimi aku. Yang sudah membuli aku, membitna aku. Pokoknya aku ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan maafkan aku, misalnya aku ada salah-salah kata untuk kalian semuanya. Oke. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk Mayong, nanti dulu ya. Ini lebih ke keluarga dulu. Itu urusannya kita keluarga dulu, intern dulu. Kalau ini sudah beres, baru kita... Bukan sikat, baru kita... Maksudnya kita berusahaikan sama si Mayong. Itu proses dong. Nanti juga ada kabar, gitu ya, dari tante, dari om. Nanti Virgo mau ketemu. Yang nantinya tuh gak tau kapan, tapi deket-deket. Mau diajak ketemu. Tapi... Sama aku... Maminya ntar dulu. Jadi mungkin... Maminya kan orangnya juga kekeh gitu. Virgo kekeh, Maminya kekeh. Jadi... Sama aku dulu... Sama gue dulu. Kalau gue udah beres, urusannya sama Virgo. Baru dia ajak si Mami. Tapi Mayong ntar dulu ya, Shay. Bye. Kabar baik nyatanya tak hanya muncul dari sisi Eva dan Feby saja. Ya, kabar baik juga datang menghampiri Virgo yang kini nampak sudah berdamai dengan Inara. Meski belum pasti akan rujuk atau tidak, namun Inara dan Virgo nampaknya sudah saling membuka hati untuk bertemu. Sebagaimana hal itu pun terlihat pada unggahan Inara yang memperlihatkan potret ketika ia bersama Virgo kumpul bersama dengan ketiga anaknya. Lantas, seperti apa reaksi Eva Manurung dan Feby Carroll melihat Inara dan Virgo yang kembali harmonis? Benarkah Eva dan Feby berharap agar Virgo dan Inara bersatu kembali? Saya bahagia. Saya lihatnya bahagia. Walaupun dia nggak bisa jumpa kita. Tentunya... Intinya nggak apa-apa sih. Saya begitu melihat ini, tangis saya tuh tangis bahagia. Saya nangis, saya lihat gini. Ya ampun. Biar dibuka terus hatinya untuk kayak begitu. Anak-anak itu, itu yang saya selama ini saya nggak terima itu loh. Nggak bisa saya toler gitu lah. Ketika bagaimana sih anak-anak? Ya kan tiap hari biasanya bapaknya pulang. Ya panggung ada mereka becanda-becanda. Ini tiba-tiba sama sekadir. Wah, apa? Baru nyongol lagi. Eh, nggak kebayang. Ini netizen lagi ya. Orang berusaha berdamai, foto bareng salah. Nanti orang begini salah. Semuanya salah ya, say? Jadi gini loh netizen ya. Nggak apa-apa lah. Orang foto bareng itu kan bukan berarti kembali. Bukan berarti apa. Menjalin silaturahmi aja sih. Kan ada anak. Nggak mungkin. Dirgun pasti komunikasi langsung sama Inara. Yang penting kan anak-anak. Kan demi anak-anak. Demi anak-anak sekali lagi. Bukan demi mereka. Demi anak-anak. Satu langkah yang baik. Mudah-mudahan ke depannya tambah baik. Kalau mereka memang tiba-tiba hatinya mau kembali bersama. Kita apa nggak pernah menghalangi? Selama itu baik nggak orang menghalangi? Saya terutama kan dari kemarin-kemarin kan saya bicara. Iya. Kalau kalian mau pisah, saya nggak pernah nyuruh kalian pisah. Kalian kalau mau gabung, saya juga nggak perlu nyuruh kalian bergabung. Iya. Terserah kalian berdua. Tapi kalau kalian berpisah, tentunya kan ada yang bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Iya. Kan begitu. Saya doa saya sampai di titik ini mudah-mudahan terketuk pintu hatinya ke dua belah pihak kembali. Tapi ya itu urusannya nggak bisa kita pasang. Gini loh, dari awal kan nggak ada pernah mendukung perpisahan. Nah, mereka sendiri yang menentukan. Pokoknya kalau apapun itu yang terbaik, kalau misalnya mereka bersuara dua-duanya mau pisah, baik-baik, yaudah. Aku mah yakin, paling meyakinkan lagi, yakin, nggak nyesel. Ya kalau keputusan yang terbaik itu, yaudah, jalanin aja. Karena kan apapun itu, yang ngerasain kan mereka. Terus seandainya pun ini nanti kita kan nggak tahu ya ke depannya, bisa aja. Masalahnya begini, terus pisah dulu, terus kembali lagi juga kan nggak bisa aja. Ya itu nggak masalah sih. Mau kembali lagi, mau nggak kembali lagi, mau kawin lagi. Pokoknya selama kita lihat itu positif, selama itu kita lihat masing-masing bisa, apa ya, pasangan masing-masing nanti bisa memberikan dampak gitu ya, perubahan yang lebih baik, baru kita setujuin. Kalau komunikasi baik langsung nggak. Ya, cuma karena kemarin Mami bawa oleh-oleh dari Bangkok, terus Mami untuk cucu, untuk Sarla dan lain-lain, ya itu Mami langsung hubungin Inara melalui WA. Nah, kata Inara, ya nggak apa-apa ketemu cucu, nanti di tempat usahanya yang baru. Iya, iya. Perdana. Sejak mereka akhir-akhir, ini tuh perdana kalah dan tiga temu. Kita kan belum pernah ketemu Inara sama sekali. Sampai detik ini saya masih berharap mereka pulang, balik. Saya tidak pernah mengharapkan, walaupun saya marah sama Inara selama ini itu adalah nasihat untuk dia. Tapi bukan berarti harus, apa namanya, bercerai kemarin, kan gitu. Iya, saya memang mengharap dan berdoa. Apa alasannya apa? Alasannya cucu saya yang tiga itu. Aku karena sama cucuku, aku bawa sendal buat dia. Mungkin aku mau ketemu, mau datang. Buat ngasih, oleh-oleh. Saya start lah, beneran. Aku mimpi, cucuku tiga-tiga yang ngejar saya. Ngejar saya gitu. Ih, tiga-tiga kan cucu gue, gue liat gini. Kok tiga-tiga nih anak lari ke arah saya gitu. Saya tangkep mereka tiga-tiga, aku cuma mungkin karena aku rindu. Sejak lebaran dua hari itulah. Tapi aku masih di Joko, udah ada tiga kali lah. Kemarin saya, sama pembantunya, saya... Mas tempat telponnya ya, Mi? Nah, video call, terus salah. Terus sama itu, saya ceritain saya, saya nemu kura-kura gitu sama cucu-cucu saya. Mereka duduk di depan kamera. Terus opung, ayo kita liat kura-kura ini. Opung di Bali, opung belum bisa pulang. Tapi saya sih masih berharap, ya kan, kalau memang mereka jangan egois gitu ya. Kalaupun ini pengennya sih balik. Karena aku, cucuku aja yang aku pikirin. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!